Hai kembali lagi bersama kami, Kecer Keluarga Ceria dalam segmen Warta Tawa Haide! Berdasarkan survei BPS Badan Pusat Statistik setidaknya ada sekitar 45 juta orang Indonesia yang merasa kebal dan yakin dirinya tak akan bisa terinfeksi virus corona Tidak berlebihan memang Sebab memang demikian adanya Jika menyebut bahwa pandemi corona di Indonesia sampai saat ini terus menuju fase terburuk Per hari ini jumlah kasus positif di Indonesia total sudah mencapai 279 ribuan dengan korban meninggal dunia mencapai lebih dari 10 ribu Jumlah kasus harian pun terus meningkat Pada 27 September 2020 kemarin jumlah penambahan kasus harian mencapai 4823 orang yang terinfeksi yang mana merupakan rekor penambahan harian tertinggi rekor menyedihkan yang sialnya di masa depan masih bisa terbuka kemungkinan untuk terpecahkan lagi Dengan berbagai data yang ada atau jumlah kasus yang terus naik dan korban meninggal dunia yang terus melambung Ternyata ada banyak sekali masyarakat Indonesia yang percaya bahwa dirinya tidak mungkin tertular virus corona Setidaknya itulah yang didapat dari data survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik terkait persepsi warga Indonesia pada kemungkinan terinfeksi COVID-19 Dalam surveinya tersebut BPS menyebutkan bahwa 17% masyarakat Indonesia merasa tidak akan terinfeksi virus corona Kelihatan dari 17% atau 17 dari 100 responden mengatakan bahwa mereka sangat tidak mungkin atau tidak mungkin tertular COVID-19 Terang Kepala Badan Pusat Statistik Dr. Suharyanto Dalam keterangan pers yang disiarkan melalui kanal YouTube BNPB pada Senin 28 September 2020 lalu Ada pun persentase lengkap survei terkait persepsi warga terhadap kemungkinan terinfeksi virus corona adalah Tidak mungkin tertular 12,5% Sangat tidak mungkin 4,5% Sangat mungkin 19,3% Mungkin 29,4% Dan cukup mungkin 34,3% Angka 17% ini tentu saja menjadi sebuah keprihatinan tersendiri Hal tersebut mengingat ancaman pandemi yang memang sudah terbukti nyata di depan mata Kalau 17% dari jumlah secara nasional 270 juta orang Berarti sekitar 45 juta orang Angka ini sangat besar Padahal kita semua tahu status yang kita hadapi sekarang ini adalah pandemi Kata Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Donny Monardo Artinya boleh dikatakan Tak ada satu jengkal tanah pun betul-betul aman bebas COVID-19 Dalam waktu sangat cepat wabah ini bisa menulari segala hal Kendati demikian Walau terdengar sangat miris dan memprihatinkan Namun hasil persepsi tersebut tentu saja tak terlalu mengagetkan Tentu saja bukan hal yang aneh Kalau di Indonesia ada 45 juta orang yang percaya mereka kebal dan merasa tak akan bisa terinfeksi virus corona Lagimana wang menteri perekonomian saja berkelakar Karena perizinan di Indonesia berbelit-belit maka virus corona tak bisa masuk Dan menteri perhubungannya pernah berkata Insya Allah COVID-19 tidak akan masuk ke Indonesia Karena setiap hari kita makan nasi kucing jadi kebal Ingat rakyat adalah cerminan dari pejabatnya Begitu pula sebaliknya Wong pekok Hihihi Hihihi Hihihi